Oke guys, Halo, kembali lagi di channel KamusTV ya Jadi pada kesempatan kali ini, KamusTV akan memberikan sedikit kesalahan ya Kesalahan yang sering dilakukan sama youtuber pemula ya Jadi, selama saya meng-youtube ya dari awal, dari nol Saya mencoba menganalisa kesalahan yang awalnya dulu saya lakukan di pertama-tama Membuat konten dan masih mempunyai nol subscriber ya Oke, jadi kesalahan yang pertama ya, youtuber pemula yaitu Mereka buat channel itu hanya untuk main-main ya Jadi, mereka tidak menggambarkan, mengarahkan Mereka buat channel itu arahnya akan kemana sih Nah, itu kesalahan yang pertama yang biasa youtuber pemula lakukan Jadi, buat teman-teman yang pemula ya Jadi, yang pertama teman-teman harus mempunyai pandangan ya Channel kalian itu akan mengarah kemana Nah, kemudian untuk menentukan itu ya, arah channel kalian kemana Kalian harus menentukan niche atau tema dari isi konten kalian ya Jadi, niche atau temanya banyak ya Bisa konten tentang game, mobile legend atau game pubg Bisa tentang prank atau bisa tentang vlogging atau tentang motovlog Buku banyak ya, jadi tentukan dulu niche video atau niche konten youtube kalian Itu yang paling penting sebenarnya ya Jadi, kalian punya arah dan tujuan ke depannya Jadi, tidak bingung di jalan Oke, itu yang pertama Oke, lanjut yang kedua Nah, buat kesalahan yang biasa dilakukan yaitu Youtuber pemula tuh upload video lewat aplikasi youtube ya Lewat aplikasi youtube ya, seperti ini nih Nah, jadi teman-teman biasanya kalau yang pemula pasti upload videonya lewat sini Jadi, sebenarnya bisa Cuma kita sebagai youtuber pemula Dalam upload, dalam hal upload video kita perlu setting beberapa Beberapa itu ya, asf ya Ada tag, deskripsi, terus pengaturan jadwalnya Kalau kalian hanya lewat aplikasi ya, lewat sini Itu cara settingnya kurang Jadi, saya sarankan untuk youtuber pemula Sekarang beralih Jika upload video menggunakan lewat google chrome ya Lewat sini ya Akan saya terangkan sedikit Oke, teman-teman Jadi, teman-teman masuk ke youtube ya Masuk ke youtube Dashboard youtube lewat google chrome ya Oke, jika sudah seperti ini Teman-teman pilih yang Yang kanon atas itu yang tombol buat Nah, itu buat upload video Jadi, buat kemudian pilih yang upload video Seperti ini Kemudian, teman-teman pilih file video Yang akan teman-teman upload Kemudian, teman-teman pilih video Yang akan teman-teman upload ya Oke, nah, kan disini Kita Apa Pengaturannya lebih banyak ya, teman-teman Kita bisa nyatakan judul disini ya Kemudian, deskripsi Nah Kemudian Juga thumbnailnya ya Kita buat thumbnailnya dulu Nanti kita upload Kemudian, kita bisa masukkan ke playlist Memasukkan ke playlist yang mana Kemudian, nah ini dia ya Opsi lainnya Kalau lewat aplikasi youtube Kan, gak ada opsi lainnya Jadi, kita Ini pembatasan usia nih Perlu ya Kemudian Nah, masukkan dagarnya disini Nah, kemudian Pasukan bahasa ya Bahasa dari kalian apa Nah, disini Pilih bahasanya Kemudian Sertifikat Sertifikasi Subtitle Yang masukkan Biasanya Saya menggunakan Yang konten ini Tidak pernah ditayangkan Di televisi Amerika Atau yang bawahnya Kemudian Tanggal perekamannya ya Tilih tanggal sekarang 2 Kemudian lokasi video Juga bisa kalian tambahkan Nah, kemudian Kategori bisa Dimasukkan juga ya Kemudian Visibilitas komentar Bisa kok Jadi, teman-teman Kalau Update menggunakan Chrome Bisa Melakukan setting yang Lebih banyak Kemudian juga bisa Menambahkan Video di layar akhir Dan kartu di layar akhir Jadi, di video sebelumnya Juga saya udah jelaskan Cara menambahkan video Dan kartu Di layar akhir Oke, kemudian Juga teman-teman Bisa mempunyai Tiga pilihan ya Pribadi Tidak publik Atau publik Jadi, untuk Alangkah baiknya Pertama upload Teman-teman Pilih yang Tidak publik Untuk memastikan Videonya Kena klaim hak cipta Atau kena pelanggaran Dan lain-lainnya Atau tidak Jadi, seperti ini ya Ini ada video saya Yang masih Nah, ini ya Masih belum saya Ini Ternyata tidak ada Pembatasannya Jadi, nanti tinggal Diubah ke publik aja Oke, itu dia tadi ya Kesalahan yang sering Teman-teman Video berpemula Lakukan yaitu Upload video Lewat aplikasi Jadi, mulai sekarang Teman-teman Sudah tahu ya Jadi, alangkah baiknya Teman-teman Sekarang upload video Langsung lewat Google Chrome Atau kalau Ada laptop Lebih enak Pakai laptop langsung Karena bisa setting Beberapa aspek Yang tadi saya jelaskan ya Oke Lanjut yang ketiga ya Yang ketiga Yang biasa Teman-teman youtuber Pemula sepelekan Yaitu Dalam hal upload Teman-teman Menyepelekan Tentang pertama Judul ya Judul video Dari teman-teman ya Judul video Kemudian Deskripsi videonya Sama Thumbnailnya Sama tagarnya Ini contoh ya Contoh Judul Video yang salah ya Bukan salah sih Buat youtuber pemula Tidak dianjurkan Untuk membuat judul Yang singkat Seperti ini Kemudian Thumbnailnya Harus dibuat Semenarik mungkin ya Jadi Thumbnail Kan tampilan pertama ya Tampilan pertama Orang-orang yang Lihat Jadi Seberapa Menarik Thumbnailnya Dan judulnya Maka Seberapa besar Kesempatan Orang-orang Untuk menonton Video Teman-teman Semuanya Oke Kita lanjutkan Yang keempat ya Yang keempat Setelah videonya Di upload ya Di upload Teman-teman Jangan lupa Untuk Share Nah ini Biasanya Kesalahan Bagi Youtuber pemula Sudah upload Dibiarkan Dengan harapan Videonya Bisa Banyak Yang nonton Padahal kan Kita sebagai Youtuber pemula Setelahnya Channel kita Belum dikenal Sama selamapun Jadi Seendaknya Seenggaknya Kita harus Promosikan Istilahnya Promosikan Atau kita Share Link Video yang kita Buat Yang kita Sudah upload Kita share Ke status Whatsapp kita Bisa ke Facebook Pokoknya bisa Share Ke semua Social media Tapi Share Nah ini Juga hati-hati Kalau ke Facebook Biasanya Kalau Facebook Juga Kena spam Jadi jangan Terlalu Semua Oke Kemudian Yang kelima Yang terakhir Biasanya Setelah Upload Video Teman-teman Lupa untuk Menganalisa Menganalisa Dari Video Yang sudah Kalian Upload Jadi Alangkah Baiknya Sekarang Setelah Teman-teman Upload Video Teman-teman Wajib Menganalisa Misalnya Perubahan Perubahan Jam-jam Berapa Orang Nonton Youtube Kan Bisa Dicek Berlewat Youtube Studio Jadi Teman-teman Sekarang Mencoba Menganalisa Sedikit Tentang Analitik Dari Video Yang Teman-teman Upload Oke Teman-teman Mungkin Itu Kesalahan Yang Dulu Saya Lakukan Dulu Kesalahan Yang Dulu Saya Lakukan Yang Pertama Sama Youtube Mungkin Bisa Jadi Pelajaran Buat Teman-teman Yang Lain Yang Tertinggi Dengan Youtube Atau Baru Mau Merintis Di Youtube Jadi Biar Tiba Mengalami Kesalahan Yang Sama Dan Bisa Channel Bisa Berkembang Lagi Cepat Ya Terimakasih Juga Sudah Lumayan Berkat Dukungan Teman-teman Berkat Support Teman-teman Yang Selalu Nonton Channel Ini Terimakasih Yang Sudah Subscribe Like Comment Dan Share Oke Semoga Video Kali Ini Berlaka Bye Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya